Intro Di video kali ini gue bakal mencoba challenge baru yaitu bertahan hidup selama 100 hari di Jungle Only War Disini gue punya 3 goals yang akan gue gapai Pertama mengalahkan Ender Dragon Kedua mendapatkan Full Nether Armor Dan Tools Ketiga mendapatkan Elytra Bisakah gue bertahan hidup selama 100 hari? Berikan kekuatan dukungan kalian dengan klik tombol subscribe Dan like video ini Agar semuanya terwujud Terima kasih Enjoy the video Di hari pertama gue spam di tengah-tengah danau Dan betapa hokinya disana ada Jungle Temple Lalu gue lihat sekeliling ternyata di sekitar sana ada doa ekor sapi Aul yang bagus ya Seperti biasa hal pertama yang harus gue lakuin adalah memukul kayu Setelah cukup gue pun jadikan plank dan crafting table Lalu gue pun langsung bikin pickaxe pertama dan mulai gali-gali ke bawah cari batu untuk upgrade ke stone tools Gue juga bikin perahu ya mungkin saja disini bakal berguna Setelah itu gue pun mulai explore dan menemukan sugarcane Lalu gue ambil Dan disini gue lihat ada semangka Ya buat persediaan makanan awal lumayan juga Gak lama dari itu gue nemu kol Lalu gue pun langsung mainin Kemudian gue pun mulai masuk ke dalam Jungle Temple Dan disana ada boci peledak Gue pun main-main dulu sama si boci peledak ini Dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan gue disini Wuh jahat bener dia ya ternyata Abis itu gue pun dengan pelan-pelan masuk ke dalam Dan ternyata Kugmaa kaget gue kaget gue Wuh buset buset Untung saja respon gue cepet Kalau enggak tamatlah sudah serius kali ini Disini gue pun ambil semua isi harta karunnya Setelah keluar gue pun menemukan tempat yang bagus buat dijadikan best gue Gue pun mulai cari biji gandum Dan lanjut bercocok tanam dari seed yang gue punya Disini gue juga menenam sugar can Setelah itu lanjut mainin Oh iya gue lupa bau kayu Jadi gue pun ke atas untuk nebang beberapa kayu Kemudian lanjut mainin lagi Dan tiba-tiba gue menemukan goa Jadi gue telusuri Disini yang gue nemu adalah redstone Gold Dan juga iron Gue pun langsung mainin ironnya Lalu bikin iron pickaxe buat mainin redstone Setelah itu gue pun mainin goldnya juga Yeay lapislah julie Lumayan buat enchant Gue pun lanjut mainin-mainin Eh nemu diamond dong Disini dapet 8 blok diamond Langsung gue ambil cuy Yeay Gak jauh dari sana Gue liat ada ravine Dan juga diamond Dengan seketika Gue bikin diamond pickaxe Dan mining diamond ini Disini gue juga ambil beberapa obsidian Abis itu gue bikin semua iron tools Dan lanjut nembang pohon Kesoh harinya Gue mulai craft pagar Lalu membuat kadang hewan Untuk diternak Setelah itu gue pun cari sapi Yang gue nemu kemarin Lalu bawa ke base Sini sini makan makan ya sapi Alamak Anaknya langsung keluar woy Gue coba keliling lagi Eh nemu burung peret Jadi gue pun coba jinakin Yeay Akhirnya dia mau jadi temanku cuy Abis itu gue balik ke base Buat nebang pohon lagi Disini gue simpan sebanyak mungkin Soalnya nanti bakal berguna Buat dekorasi tentunya Oh iya disini juga gue bermain Sama buci peledak Lagi-lagi dia meninggalkan gue Automa sedih cuy Lalu gue pun mulai bawa beberapa domba Balik ke base Kan lumayan dapat tempat tidur Supaya gue gak begadang lagi Lalu mulai bunuh beberapa domba Tuk dijadikan bed Akhirnya dari sekian lama Gue bisa tidur juga Kesoh harinya Gue pun nebang pohon lagi Setelah itu lanjut kasih makan sapi Dan juga domba Disini gue pun mulai membersihkan area sekitar Lalu gue mulai membuat platform awal Atau lebih tepatnya Buat tangga naik ke atas Disini gue bikinnya sedemikian rupa Yang dimana gue bisa naik turun dengan mudah Daripada gue harus menggunakan tangga nyambung Gak kerasa Sore menjelang malam pun sudah tiba Lalu gue pergi tuk tidur Hari berikutnya Gue lanjutin lagi Mungkin gue buat sekitar 2 tingkat atau 3 gitu Terhitung dari 18 sampai 20an blok ke atas Biar gak terlalu rendah juga tinggi Disini gue juga tambahin jungle lock Yang dimana ini untuk penahan tembok Agar ketika gue lari Gue pun gak langsung jatuh ke bawah Lalu gue pun lanjut lagi Yang di bagian atasnya Kira-kira seperti inilah bentuk awalnya Malam harinya pun tiba Gue mulai taruh beberapa torts Pastinya buat penerangan Terus lanjut lagi buat dekorasi atapnya Gak kerasa hari pun sudah mau sore Jadi gue berhenti sejenak Buat panen gandum Hari berikutnya Gue pun kasih makan sapiku Dan juga dombaku Setelah itu Gue pun mulai nebang pohon lagi Disini gue nebangnya lumayan lama Sekitar 2 sampai 3 jam Atau disebut sekitar 9 hari Di minecraft Dan ini hasil yang gue habiskan Buat nebang selama itu Oh iya selagi gue nebang pohon Gue juga kasih makan sapi Dan juga dombaku Sehingga disini gue sudah berhasil Mengumpulkan cukup banyak stok makanan Juga kulit sapi Lalu gue lanjut kasih makan domba Dan juga sapiku Setelah itu Gue mulai bikin nether portal Dan masuk ke dalam nether Huh ternyata disini gue spamnya Di biome basal Mari kita mainin-mainin bahan cuy Disini gue mulai ngumpulin bahan Seperti quads Dan juga gold nugget Gue ambil sebanyak mungkin Karena ini adalah bahan dekorasi ku juga Gue juga mainin black stone Yang dimana ini bakal gue gunain Buat nether portal cuy Setelah cukup lama gue di nether Gue pun balik lagi ke overworld Sesampai gue di overworld Gue pun mulai ngumpulin beberapa stak pasir Dan juga clay Apa klaw ya Gue rada lupa dengan namanya Tapi seingatku ini fungsinya Ke pembuatan full block batu bara Dan juga pot bunga Yang bisa digunakan untuk dekorasi base Setelah cukup banyak waktu gue kumpulin bahan Akhirnya gue balik ke base Dan tidur Hari berikutnya Gue lanjut mainin untuk ngumpulin bahan lagi cuy Seperti iron Dan juga coal Abis itu redstone Juga lapislah juli Gak lama dari itu Gue mainin-mainin Eh tiba-tiba muncullah diamond Haha Disini gue gak ambil dulu Karena gue selalu utamakan fortune Yang dimana ini bakal gue lipat gandakan Dengan menggunakan fortune 3 cuy Lalu lanjut mainin redstone lagi Di episode kali ini Gue bakal lebih banyak perlu bahan redstone Karena gue pengen bikin redstone lamp Atau lampu redstone Cuma disini gue gak bikin versi otomatisnya Ya alasannya cuma satu Gue gak begitu ngerti tentang redstone Hahaha Gak jauh dari tempat itu Cereng-cereng Gue nemu diamond lagi Hoho Ya mungkin saja gue biarin dulu Setelah bahannya sudah lumayan cukup Gue pun balik ke base Dan ambil beberapa sugar can Lalu gue pun lanjut bakar semua ironnya Habis itu gue pun mulai simpan item yang ada di inventory Ke dalam chest Kemudian gue pun mulai panen semua gandum yang ada Gak lupa juga gue tanam balik Setelah itu gue kasih makan domba Dan juga sapi Habis itu gue pun lanjut cari bahan lagi Dan tiba-tiba gue nemu diamond lagi cuy Gila sih emang kebangatan hokinya ini mah Lalu disini gue pun tandain dengan menggunakan torch Biar gak tersesat nantinya Setelah itu gue juga mainin cover raw Yang gue tau ini fungsinya bikin lighting root Yang dimana kita bisa menangkal petir Dan tiba-tiba Wuhh muncul lagi diamond cuy Oke apalagi nih Disini gue pun mulai tutupin lavanya Dan diamond ini akan gue mainin setelah ada pickaxe dengan enchanting fortune 3 Oh iya gak lupa juga gue tandain beberapa torch Hari berikutnya gue pun ambil semua sugar can lagi Kemudian gue mulai memperluas base lagi cuy Dengan menggunakan slab Seperti yang kalian tau slab itu bisa menghasilkan double dari plank biasa Jadi intinya ini lebih irit ketimbang gue harus menggunakan full block Gue lanjut bikin sedemikian rupa Sehingga waktu pun begitu cepat menjelang sore Lalu gue pun taruh beberapa torch Dan mam harinya pun tiba Ketika gue pengen lanjutin Eh tiba-tiba di bawah sana ada zombie villager dong Gak pake lama gue pun langsung turun Untuk amankan zombie itu Karena disini gue belum punya potion splash of weakness Jadi gue pun beri dia beberapa item Tapi yang gue herankan kenapa dia gak mau ambil sama sekali Bahkan iron juga gak mau diambil Dan diamond ini pun juga gak mau diambil cuy Diamond lo ini astaga Pemunit sudah berlalu Gue pun mulai frustasi Jadi gue dengan terpaksa membunuh zombie villager itu Maafin gue ya Hmm Pagi hari berikutnya Gue mulai lanjutin untuk memperluas base gue Supaya nanti gue bikin bangunan Hanya perlu mempersiapkan bahannya saja Dan tempatnya pun sudah siap dipakai Gue kerjain hingga pagi ketemu malam Malam ketemu pagi Tanpa lelah Semua itu gue lakuin demi base ku yang bakal gue perbagus nantinya Oh iya disini juga gue pakai slab dari owak Gue buat beberapa variasi Biar kelihatan lebih berwarna cuy Gak kerasa Gue sudah habiskan waktu kurang lebih dari 3-4 hari Untuk kerjaan tugasku yang ini Setelah selesai Gue pun langsung bikin bookshelf Yang dimana ini bakal gue taruh di bagian ujung Lalu gue juga bikin enchanting table Nah kira-kira disinilah tempat yang cocok untuk enchanting room nantinya Kemudian gue pun mulai enchanting px yang sudah mau hancur Dan what? First strike bro Pertama kali coba langsung dapat fortune 3 begitu saja Senem banget gue Lalu gue pun bikin sepatu diamond Dan juga anvil Abis itu gue taruh di tempatnya Dan lanjut enchanting iron px Karena disini gue liat ada shield tots Jadi tanpa ragu gue langsung enchanting iron px ini Meski cuma dapat shield tots Ya gapapa deh Selanjutnya gue enchanting diamond boots Dan disini dapet yang lumayan Yaitu protection 3 Dan juga depth trader 3 Buat berenang boleh juga nih Setelah itu gue pun langsung ke bawah Buat mining semua diamond Yang gue temui di hari sebelumnya Dengan kurang lebih ada 20 blok diamond Mining-mining cuy Oh iya ada beberapa diamond ini Yang gue mining dengan menggunakan iron shield tots Jadi gak semuanya gue jadiin diamond Jadi gue akan simpan beberapa diamond ore ini Buat kedepannya Setelah selesai gue ambil semuanya Lalu gue pun langsung balik ke atas Dan buat semua diamond armor dan toolsnya juga Yeay gue pun sudah full set diamond armor Dan juga toolsnya Abis itu gue mulai enchant diamond helmet Dan disini gue cuma dapet protection 3 Ya lumayan lah Setelah itu gue pun lanjut ke celana Kali ini mantep banget Yaitu protection 4 dan juga unbreaking 3 Wuuu nice Kemudian gue lanjut lagi ke chest plate Tapi cuma dapet protection 3 Untuk saat ini sudah lumayan cukup kuat Untuk pergi ke nether Oh iya gue juga mainin diamond ore Yang dimana ini bakal gue gunain Buat px baru Dan juga cangkul cuy Setelah itu gue pun gabungin px yang sudah mau hancur Dan juga kasih nama Gali-gali cuy Wuh jadi baru deh Malam harinya gue lanjut bikin golden apple Dan bersiap pergi ke nether Cari fortress Di sini gue gali dan gali terus Sehingga gue menemukan celah untuk keluar Dan tiba-tiba Wuh di depan sana ada fortress Tanpa lama gue pun langsung bikin jalur Pergi ke sana Dan disini gue lihat teksturnya Kayak terputus gitu ya Hmm apa perasaanku aja nih ya Iya kayak nungguin si doi Lama bet gantungin gue Kok jadi curhat gue Sudah 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 Oke lanjut Gue langsung menuju ke dalam Dan gak jauh dari itu Gue nemu blast spawner Lalu gue bunuh blast ini Terus gue blok di bagian atasnya Agar pas blastnya nge spawn Langsung di tengah-tengah Setelah itu gue pun mulai bunuh semua blastnya Tuh dapetin blast root Setelah dapet gue pun lanjut keliling Dan disamping sana ada jamur merah Jadi gue ambil Tiba-tiba gue dikejar sama Wither's Creighton Tapi ini masih easy cuy Soalnya cuma satu Disini gue berhasil masuk ke dalam Dan melihat netherworld Terus disampingnya ada penjaga yang siap nyerang gue Tapi malahan dia tersangkut Gue pun langsung bunuh semua penjaga itu Lalu lanjut ngelot beberapa chest yang menggoda sekali Isinya lumayan cuy Ada gold dan juga saddle Tapi saddle disini mungkin belum berguna Jadi gak gue ambil Di chest selanjutnya ada iron Dan juga netherworld Lumayan Abis itu gue pun lanjut ambil netherworld Dan juga soul sandnya Kemudian gue lihat di atas ada bomb block Jadi gue menuju ke atas Dan ambil block itu Nanti bakal gue slopin menjadi racikan ajaib cuy Lalu gue lanjut cari chest Akhirnya ketemu Tapi disini hanya ada iron Juga beberapa netherworld Setelah keluar Gue mainin quads Dan lanjut nge-thread sama pickling Dengan berstack-stack gold yang gue punya Ya kurang lebih hasilnya seperti ini Abis itu gue pun langsung balik ke overworld Lalu simpan item yang gue bawa ke dalam chest Kemudian gue lanjut kasih makan domba Dan juga sapiku Terus sp-nya gue gunain buat di enchant pedang Wuhh kali ini mantap juga cuy Gue dapet shrapnet 4 Dan juga ke knockback 2 Lalu gue coba enchant ke bow Tapi sp-nya kurang Jadi gue pun balik lagi ke nether Sekalian cari enderfer Setelah gue keliling lumayan jauh Akhirnya gue nemu warpath forest Lalu gue langsung menuju ke sana Tapi sebelum itu Gue mulai ngumpulin bahan Yaitu glowstone Stormlight Dan juga kayunya Disini gue ambil sebanyak mungkin Agar nanti gak perlu bolak-balik lagi ke nether Setelah itu gue juga ambil beberapa gold nugget ore Dan juga beberapa quad ore nya Dengan menggunakan iron shield touch Kemudian gue pun bunuh enderman Untuk dapetin enderfer nya Setelah terkumpulkan Gue pun balik ke overworld Disini gue mulai best brush semua barang lagi Kedalam chest Setelah itu gue lanjut enchant axe Dan disini hanya dapet Unbreaking 3 juga shield touch Ini kurang berguna sih sebenarnya Nanti bakal gue disenchant Terus gue lanjut lagi ke shovel Kali ini lumayan Cuma dapet fnc4 Ya boleh lah Lanjut ke bow Kini dapet unbreaking 3 dan power 4 Wuhu Mantap juga Oke mari kita disenchant Dan lanjut enchant lagi Nah gitu dong Dapet fortune 3 sama fnc4 Sebenarnya yang gue incar itu adalah fnc4 nya aja sih Kalau ada yang lain Ya gue anggap itu bonus Disini gue pun bunuh beberapa phantom Kesok harinya Gue mulai bikin potion Untuk melawan ender dragon Selagi nungguin potionnya jadi Gue pun lanjutin lagi Memperluas best ini Dengan menggunakan Bahan andalan kita Yaitu Slep cuy Disini gue kerjain Dan kerjain lagi Sehingga gak kerasa Malam hari pun sudah tiba Puset cepet bedah Malam hari aja nih Karena gue butuh gunpowder dan panah Jadi disini gue mulai bunuh boce peledak Juga tengkorak kering ini Hingga pagi harinya pun tiba Gue nemu seekor ayam Singkat cerita Gue langsung bawa ke base Dan malam harinya Gue lanjutin lagi Cari gunpowder Juga panah Setelah merasa cukup Gue pun mulai berpetualang lagi Mencari stronghold Cukup lama gue mencari Hingga mata endernya pun mulai menuju ke bawah Yang diartikan sudah sampai Lalu gue turun ke bawah Bunuh zombie ini Dan lanjut gali-gali ke bawah Akhirnya ketemu Gue pun langsung masuk Setelah gue keliling Disini gue nemu mine safe Jadi gue pun melihat sekitar sana Oke ternyata aman Gue pun mulai ngelot isi sesnya Wuh ada nametek Haduh Kalau awal-awal sebelumnya gue dapat nametek Mungkin saja zombie flager waktu itu Bisa gue kasih nama Tapi sayangnya sudah gue bunuh Karena waktu itu gue gak punya nametek Maupun potion buat nyembuhin dia Ya sudahlah gak apa-apa Terus gue lanjut ngelot yang diperlukan Setelah itu gue ambil string Gak jauh dari itu Gue menemukan sepeda spawner Lalu gue hancurin dan ambil semua string itu Lalu lanjut load isi sesnya Tapi cuma ada or-or saja Ya lumayan lah Setelah itu gue lanjut telusuri Dan nemu ses lagi Disini ada golden apple Dan beberapa or yang bisa gue ambil Akhirnya gue nemu port pustakaan Dan isi sesnya lumayan juga cuy Tapi belum bisa gue ambil Karena kepenuhan Jadi gue tinggalkan Lalu lanjut cari portalnya Setiba gue keluar Ternyata end portal di depan mataku dong Tanpa lama gue pun hancurin spawnernya Dan mulai taruh semua mata ender ini Portal pun sudah berhasil gue buka Maka dari itu gue sudah siap meluncur Wuuu bossnya tepat di depan mataku Jadi let's go beraksi Penghancurkan end kristal pun dimulai Seperti biasa Gue juga ambil jikon naga ini Pestok cuy Lalu gue mulai naik ke atas Agar lebih mudah hancurkan end kristalnya Tapi malahan gue disini hampir mati Gara-gara jikon naga ini Untung saja gue berhasil turun ke bawah Lalu gue pun lanjutin hingga end kristal terakhirnya pun sudah hancur Saatnya gue menyerang Gue panah terus Hingga bossnya beri celah untuk gue nyerang secara dekat Gue saran dikit demi sedikit di bagian kepalanya Disini darahnya pun sudah sekarat Jadi gue panah terus dan terus Hingga bossnya pun mulai mendarat Sampai akhirnya gue berhasil mengalahkan end dragon Seperti biasanya Gue panen semua SP yang ada Gue juga ambil telur naganya Setelah itu gue pun lanjut pergi ke NCT Untuk cari Elytra cuy Cukup jauh gue melangkah Dan akhirnya menemukan end tower yang ada end shipnya Kemudian gue bergegas menuju ke sana Tuk haja sakar Gue juga ambil sakar selnya Kali ini gue masuk ke dalam Bener-bener gila sih Penjaganya banyak Namun pada akhirnya gue berhasil masuk Dan ngelot isi chestnya Disini yang lumayan berguna cuma iron PX nya Yang ada FNC 4 Jadi gue pun ambil Setelah itu gue bunuh semua penjaganya Disini gue juga ngumpulin end root Dan lanjut pergi ke end ship Sesampai di dalam end ship Gue pun langsung bunuh penjaga yang kurang kerjaan ini cuy Tiap hari gangguin gue buat ambil Elytra Buset deh Akhirnya Elytra resmi punyaku Gue juga ngelot isi chestnya Terdapat beberapa iron dan juga diamond Saatnya gue terbang untuk balik ke damage sebelumnya Nah itu dia end portalnya Oke mari kita pulang Sesampai di rumah Gue gunain semua SP nya Buat di enchant ke armor yang GG cuy Gue juga enchant buku Karena disini gak ada penduduk desa yang jual buku Jadi buku enchanting itu cukup berguna untuk gue Disini gue dapet protection 3 Abis itu gue pun lanjut gabungin sepatu dengan buku protection 3 Wuhu mantap Akhirnya setelah beberapa kali percobaan Buku unbreaking 3 pun muncul Tanpa lama gue pun langsung ambil Dan gabungin ke Elytra gue Nice Oh iya gue juga gabungin buku evansi 4 ke px gue Disini gue juga mau gabungin iron px Tapi karena kurang SP Gue pun lanjut cari bulu domba Itu jadikan bed Buat cari ancient debris Setelah itu gue pun menuju ke nether Sesampai di kedalam 15 Gue pun langsung ledakin bed nya Pertama kali coba Ya gak dapet Eh ternyata ada satu dong Ngumpet di bawah cuy Tanpa lama gue pun langsung mainin ancient debris Lalu gue lanjutin lagi Dan disini gue berhasil dapet 2 ancient debris Nice Oke pelan pelan Karena disampingnya ada lava Yee dapet Karena gue sudah kehabisan bed Gue pun mencoba straight mining Cukup lama gue mining Dan akhirnya dapet 2 Wuhu mantap sekali Setelah terkumpulkan cukup banyak Gue pun balik lagi ke overworld Lalu bakar semua ancient debris Disini gue disamperin sama wandering trader Yang dimana dia gak jual yang gue perlukan saat ini Dikarenakan itu gue pun dengan lembutnya ajak damai cuy Ups tariknya lumayan tuh Setelah semuanya sudah selesai terbakar Lalu gue pun bikin nethered anget Dan sebelum itu Gue lihat armor gue sudah mau hancur Jadi gue pun mulai mining diamond sisa Yang gue kumpulin waktu itu Untuk membuat armor baru Dan ternyata disini masih kurang Karena kurang Gue memutuskan untuk bikin px baru saja Dan gabung jadi px full durability Gue juga gabung iron shield touch Dengan iron px yang gue ketemui di nct Setelah itu gue pun lanjut mining Dan akhirnya dapet diamond Gue pun ambil dengan px shield touch Gue pun lanjut Dan bam Ada diamond cuy Mining-mining lagi Mari gali Gali lagi Diamond lagi Mantap Kalau kalian mau tahu Ini gue habiskan waktu sekiranya 2 jaman Buat cari diamond sebanyak itu Setelah diamondnya cukup Gue pun taruh di base Dan pacul semua diamond ini Memang kelihatannya 2 kali kerja Tapi Gak tau kenapa lebih seru aja gitu Nah coba kalian denger Gimana gimana Seru gak Seru loh Denger suara diamondnya Abis itu Gue pun bikin semua armor baru Dan mining sp lagi cuy Setelah cukup Gue pun gabungin semua armor yang sudah mau hancur Menjadi armor baru Kemudian upgrade ke full nether armor Dapat asismen cuy Gue pun lanjut upgrade ke toolsnya Kini gue sudah full set nether armor dan tools Saatnya gue memperbagus war ini Dengan timelapse Ya, enjoy the timelapse Sampai jumpa lagi Nothin out there could ever stop me From chasing after the way you La, 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 love me Keeping me up two cups of coffee Baby, you make me feel so La, 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 lovely I keep on runnin', no, I shouldn't want it I, 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 I I keep on fallin' right into your dog Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton